Terima kasih di masih bersama kami. Berbagai cabang olahraga Tabalong telah menyiapkan diri untuk berkompetisi di Laga Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-11 di Hulu Sungai Sulatang. Salah satunya adalah Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Tabalong yang merupakan salah satu cabur unggulan di Tabalong. Dari 15 atlet yang diturunkan, FPTI Tabalong menargetkan dapat memperoleh 6 medali mas. Dua bulan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ke-11 di Kabupaten Hulu Sungai Sulatang, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Tabalong gencar melaksanakan latihan rutin di venue Panjat Tebing Pembataan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi dan ketahanan atlet menjelang pertandingan. Pada perlelatan Porprov di HSS November mendatang, FPTI Tabalong menurunkan 15 atlet yang akan mengikuti 37 nomor atau kategori pertandingan. Di antaranya kategori Lead Putra Putri, Boulder Putra Putri, Speed Putra Putri, Campuran Lead, Campuran Boulder, Beregu Boulder, dan lain sebagainya. Ketua Harian FPTI Tabalong, Muhammad Jainani menuturkan, dari 15 atlet yang disiapkan untuk mengikuti Porprov ke-11 di HSS, dirinya optimis FPTI Tabalong dapat meraih emas. Pihaknya juga telah menargetkan 6 emas dari nomor yang dipertandingkan. Dan target yang kami harapkan adalah 6 emas, kami bisa dapatkan 6 emas nanti di Porprov di HSS. Terus dari latihan ini apa aja yang sudah dilakukan Bang? Dalam menghadapi Porprov tahun 2022 ini, kami sudah memiliki program-program latihan yang difokuskan kepada atlet-atlet yang mengikuti Porprov berupa latihan teknik, fisik, dan lain-lain. Muhammad Jainani menambahkan, persiapan pekan olahraga provinsi disiapkan dengan sangat matang, melalui latihan setiap hari kecuali di hari Senin. Mulai dari latihan Lead, Boulder, Speed, Fisik, Endurance, Simulasi, dan pengambilan waktu. Ia pun berharap atlet berprestasi di bidang olahraga dapat kesempatan yang lebih besar dari pemerintah terkait kesejahteraan.